Intro Pelaku pembunuhan mutilasi bos di Tembalang, Semarang Muhammad Hussein kini mengaku menyesal telah membunuh bosnya sendiri, Irwan Huta Galung Hal tersebut disampaikan Hussein setelah proses prarekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukannya Intro Pelaku pembunuhan mutilasi bos di Tembalang, Semarang, Muhammad Hussein kini mengaku menyesal karena sudah membunuh bosnya Irwan Huta Galung Hal tersebut diungkapkan Hussein setelah proses prarekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukannya Hal tersebut diungkapkan Hussein setelah proses prarekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukannya Hussein juga menyampaikan permintaan maafnya yang ditujukan kepada keluarga korban, keluarganya sendiri dan pihak kepolisian Sebelumnya diketahui prarekonstruksi pembunuhan bos di Semarang dilaksanakan pada Jumat 12 Mai 2023 di lokasi kejadian pembunuhan yakni di Jalan Mula Warman Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Selama proses prarekonstruksi tersebut, pihak kepolisian mengatakan tidak menemukan fakta baru Demikian informasi terkini, Syedara Loon, saksikan terus berita lainnya di channel Youtube Serambi News Website dan Facebook serambinius.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!